Terima kasih. Kami akan melakukan yang terbaik, dibantu doanya ya? Iya. Ibu istrinya? Iya, kami perlu tahu kondisi medikal Pak Dimas. Apa dia pernah mengalami sakit keras misalnya, kanker, tumor, autoimun, atau alergi obat tertentu? Mas Dimas pernah bilang kalau dia kena kanker, tapi saya nggak tahu separa apa penyakitnya. Iya dokter, Dimas punya riwayat penyakit kanker. Sempat dirawat di New York, dan disana ketemu sama Natasha. Apa mas? Jadi Mas Dimas pernah diri, dia kakut di luar negeri? Kok aku nggak tahu sama sekali? Itu karena Dimas nggak mau lo tahu soal ini. Seberapa parah kankernya Pak? Stadium berapa? Dan lo pernah diobati dengan cara apa? Kalau itu saya kurang tahu dokter. Mungkin coba tanya sama dokter pribadinya, dokter Natasha. Dokter Natasha? Maksud Mas, Mbak Natasha itu bukan temannya Mas Dimas, mainkan dokternya Mas Dimas? Iya. Ya Allah. Sebaiknya Ibu telpon dokter yang bersangkutan, dan minta kepastiannya, Dima. Kira-kira apa yang terjadi sama Mas Dimas ya? Aku benar-benar penasaran lagi. Tapi kan aku nggak mungkin teleponmu Bianca. Aisyah, kenapa ditelepon aku ya? Jangan-jangan menyakut Mas Dimas. Ya halo? Mbak Natasha? Gimana Aisyah? Apa kamu berhasil menemukan Mas Dimas? Iya mbak, aku udah ketemu sama Mas Dimas. Mas Dimas dalam gedung tua yang udah mau dikumpulkan mbak. Tapi sekarang Mas Dimas masuk rumah sakit karena dia tertimpa sama keruh Tuhan. Dan Mbak Natasha ini dokter yang nanya soal penyakit karirnya Mas Dimas. Aku nggak ngerti sama sekali mbak. Dan dia mau bicara sama Mbak Natasha. Iya, oke kalau kita. Dokter ini dokter Natasha. Iya. Halo dok, saya dokter yang menangani pasir Mbak Dimas. Mas, saya perlu tahu kondisi penyakit kankernya seberapa parah dia. Iya dok. Jadi kondisinya Pak Dimas itu saat ini... Baik, kalau begitu saya paham. Iya dok. Gitu kondisinya saat ini. Terima kasih dok. Ya bu. Kalau begitu saya permisi untuk tangani pasirnya. Ya. Bapak Natasha. Iya Aisyah. Mbak bisa datang ke rumah sakit mbak. Soalnya kalau misalnya dokter yang butuh tanya-tanya lagi, ada mbak yang bisa jawabnya. Iya oke Aisyah. Aku kesana sekarang ya. Tolong kamu share lok rumah sakitnya. Nanti aku akan segera kesana kamu tunggu aku. Iya aku share lok sekarang ya mbak. Ternyata Mas Dimas masih selamat. Bu Bianca pasti gak tahu soal ini. Bibi. Bibi. Itu ngapain sih? Dia pakai trek-trek segala. Risik deh. Iya bu. Bibi, saya tolong jaga Fadil ya. Soal saya harus pergi sekarang ke rumah sakit. Pak Dimas dirawat. Ya ampun Pak Dimas emang kenapa bu? What? Tadi katanya dia sempat terjebak di gudang. Terus terkena reruntuhan. Saya gak bisa cerita panjang-panjang. Nanti saya cerita ini menyusul S-Habs pergi sekarang. Tolong jaga Fadil. Iya bu. Baik. OMG. Dimas. Dimas di rumah sakit. Karena kena reruntuhan. Ini. Ini pasti perbuatan empiankah. Iya. Pasti perbuatan empiankah. Tersis Khan. Bianca. Kok tumben banget? Udah gelap begini, padahal masih jam segini. Masa iya mereka udah tidur sih? Aduh! Ini gimana sih? Masa udah dibunyiin bel berkali-kali gak keluar-keluar juga? Masa iya mereka udah tidur beneran gitu? Wah kacau. Kalo mereka memang bener-bener tidur, yang ada gak bakal bangun. Mereka kalo tidur keluar kayak orang mati. Ada boom juga gak bakalan bangun. Aku masih gimana ya? Kalo siang hari sih, aku bisa lewat pintu belakang. Tapi kalo sekarang malem-malem gini, Hasilnya, iya pintu di belakang udah dikunciin. Apa? Apa aku nekat aja kali ya? Kunci banget pintu di belakang deh. Apa ini? Kunci. Apa ini? Kunci. Jadi mereka ngumpetin kunci di bawah pot. Haduh, cetek sekali ya. Otaknya. Bagus deh. Jadi aku bisa masuk dengan gampang. Murah-murahan bener. Oh, yes. Kebukaan. O-O-N-G. Tidulnya pulas banget ya. Sunyi bel tangting-tangting-tangting. Gak denger-dengar juga. Yanka bangun. Busiska bangun. Yanka. Busiska bangun. Hei. Hei bangun. Bangun, 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 bangun. Apasih perempuan berpohon Nek? Bangun, bangun. Bangun. Turun, turun cepetan. Ayo. Bangun, bangun. Bangun, cepetan. Besik, besik, besikrr, besik. Kalau ngapain sih ada di sini? Apa sih? Mau tau aja apa mau tau banget? Mau menghabiskan waktu untuk dengerin gimana caranya mama bisa masuk ke sini? Ya gitu. Sudah dicepit sama mama. Itu depoinkan aja. Apaan? Oke. Kalian denger baik-baik ya. Ini berita sangat penting. Penting banget. Dimas masuk rumah sakit sekarang ini. Hah? Apa? Enggak. Enggak mungkin, mama. Enggak mungkin. Yang mama denger. Aisyah itu berhasil menyelamatin Dimas dari mudang atau apa gitu yang mau dihancurkan. Nah Dimas kena runtuhan tempat tersebut. Aisyah berhasil bawa Dimas ke rumah sakit. Dan sekarang Natasha sedang menuju ke sana. Ah. Enggak salah itu. Dan mama tau betul. Pasti ini rencana kamu kan? Dan sayang kamu gagal. Gagal. Oke. Dan kalau sampai Dimas selamat. Dimas akan melaporin ke kalian. Pasti. Enggak. Aisyah. 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 Aisyah lagi enggak. Karena rencana aku. Bentar Bianca. Tapi benar juga mata mama Lydia. Kalau sampai Dimas selamat. Dimas bisa kejar-kejar kamu. Jangan-jangan Dimas akan... Mama. Udah. Cukup. Sekarang kan ya Mas Dimas gimana? Ya manalah mama tau. Tapi kalau mama lihat dari reaksi Natasha. Dia tuh perginya terburu-buru banget. Itu artinya kondisi Dimas lumayan parah. Tapi yang pasti Dimas itu masih selamat. Dia masih hidup Bianca. Cukup. Ok user lai video di akhir-nya. Selamat menikmati. Terima kasih.